Selamat pagi anak-anak ibu sekalian, apa kabar pagi ini? Sudah pada saat dapatkah? Ibu berharap semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk melanjutkan pembelajaran hari ini. Anak-anak ibu sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika bersama saya dengan Ibu Bertha Berba. Kita akan lanjutkan mengenai pangkat 3 dan akar pangkat 3. Pelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai volume kubus. Karena volume kubus adalah rusuk, dikali rusuk, kali rusuk. Maka pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana mencari pangkat 3 dan akar pangkat 3. Untuk itu, kamu harus mengetahui bahwa pada hari ini tujuan pembelajaran kita, Yang kedua, agar kamu dapat menjelaskan bagaimana mencari akar pangkat 3 dari suatu bilangan. Yang ketiga, agar kamu dapat menjelaskan bagaimana mencari akar pangkat 3 dan faktorisasi terima. Nah, anak-anak ibu sekalian, mari ikuti pembelajaran ini dengan baik agar kamu dapat memahaminya. Perhatikan, pangkat 3 itu disebut juga dengan bilangan kubik. Jadi, pangkat 3 atau bilangan kubik, artinya itu adalah perkalian berulang suatu bilangan sebanyak 3 kali. Nah, contoh, kalau dituliskan N pangkat 3 atau N kubik, itu artinya N dikali N dikali N. Jadi, dikali N berulang 3 kali. 2 pangkat 3, berarti artinya bilangan 2 dikali N sebanyak 3 kali, 2 x 2 x 2 sama dengan 8. 3 pangkat 3, berarti bilang 3 dikali N berulang 3 kali, 3 x 3 x 3 sama dengan 27. Nah, kita coba perhatikan bilangan kubik atau bilangan pangkat 3 yang dimulai dari yang terkecil. Nah, kita lihat bilangan 1. 1, jika dikali N 3 kali, 1 x 1 x 1 hasilnya adalah 1. Maka, 1 adalah bilangan kubik dari 1 pangkat 3. Kemudian, 8. 8 itu adalah bilangan kubik dari 2 pangkat 3. 27 adalah bilangan kubik dari 3 pangkat 3. Kemudian, 64 adalah dari 4 pangkat 3 sampai dengan seterusnya. Jadi, nah, inilah bilangan kubik mulai dari yang terkecil. Mulai dari 1, 8, 27, 64, 115, 216, 343, 519, 799, 1000, dan seterusnya. Berarti kalau di atas 1000, itu nanti kamu cari 11 pangkat 3. Nah, untuk itu, mari perhatikan bagaimana itu mencari bilangan kubik dengan cara mengalihkan 3 kali bilangan yang sama. Kita lanjutkan, bagaimana mencari akar pangkat 3 dari suatu bilangan. Setelah tadi kita mempelajari pangkat 3, berarti kita akan mencari akar pangkat 3 dari suatu bilangan. Nah, perhatikan dulu, akar pangkat 3 itu artinya, bilangan lain jika dipangkatkan 3 dapat menghasilkan bilangan tersebut. Contoh, perhatikan dulu, akar pangkat 3 dilambangkan dengan tanda seperti ini ya. Jadi, dia lambangnya dituliskan begini, kemudian ini 3, berarti akar pangkat 3. Jadi, kalau misalnya kita tuliskan di sini adalah A, maka ini dibaca akar pangkat 3 dari A. Nah, sekarang A pangkat 3 sama dengan B, berarti kalau kita cari akar pangkat 3 dari B sama dengan A. Contoh, akar pangkat 3 dari 125, berarti ditulis dengan lambang, akar pangkat 3 dari 125. Karena 5 pangkat 3, kita tahu itu adalah 5 x 5 x 5 sama dengan 125, maka akar pangkat 3 dari 125 sama dengan 5. Yang kedua, karena 10 pangkat 3 sama dengan 1000, yaitu 10 x 10 x 10. Jadi, akar pangkat 3 dari 1000 sama dengan 10. Yang ketiga, karena 11 pangkat 3 sama dengan 11 x 11 x 11 adalah 1331, maka akar pangkat 3 dari 1331 adalah 11. Ananibus terlihat, untuk mencari akar pangkat 3 dari suatu bilangan, kita dapat menggunakan faktorisasi prima. Kita lanjutkan, bagaimana mencari akar pangkat 3 dengan menggunakan faktorisasi prima. Anak-anibus terlihat, waktu pelajaran di kelas 4, kamu juga sudah mempelajari apa itu bilangan prima. Masih ingat kan? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis di bagi 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi, dengan kata lain, bilangan prima itu hanya memiliki 2 faktor atau 2 pembagi. Nah, contoh kalau bilangan 1, apakah itu bilangan prima? Tidak, bukan? Nah, kalau bilangan 1 itu bukan bilangan prima, karena dia hanya habis di bagi 1. Jadi, faktornya hanya 1, berarti bukan bilangan prima. Maka, bilangan prima itu harus 2 pembaginya atau 2 faktornya ya. Nah, yang pertama itu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh, kita lihat itu mulai dari bilangan prima yang terkecil. Yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, kemudian 29, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya dilanjutkan, apakah 30 termasuk bilangan prima? Tidak, kan? Mengapa? Karena 30 itu faktornya lebih dari 2. 30 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 5, bisa dibagi 6, bisa dibagi 15, bisa dibagi 30. Berarti, jika faktornya lebih dari 2, itu bukan bilangan prima. Nah, sekarang, mari kita lihat bagaimana mencari akar pangkat 3 dari suatu bilangan dengan contoh soal yang sudah dibuat di sini. Kita lihat nomor 1. Tentukan akar pangkat 3 dari 3.375. Nah, kalau ini bilangannya tentu sudah besar, kita harus tahu menggunakan caranya. Jadi, 3.375, ini harus kita buat dulu pohon faktornya. Jadi, pohon faktor itu boleh lurus, boleh juga pohon faktor yang bercabang ya. Nah, sekarang di sini buku yang lurus untuk menghemat tempat. 3.375, kalau kita bagikan dengan bilangan prima dari yang kecil, ya itu 2. Kan tidak bisa dibagi 2, kan? Nah, berarti itu harus kita cari bilangan prima di atasnya, yaitu bilangan 3. Jadi, 3.375 dibagi 3 adalah 1.125. Kemudian, 1.125 masih juga bisa dibagi 3. Hasilnya 375. Kemudian, 375 juga habis dibagi 3. Berarti hasilnya 125. Maka sekarang 125 tidak bisa lagi dibagi 3. Kita cari, nah. Bilang 5 di atasnya, yaitu 5. Berarti 125 dibagi 5 adalah 25. Kemudian, 25 dibagi 5 lagi, ini sudah sisa 5. Nah, sampai di sini faktornya sudah selesai. Maka, yang dilengkari 5, 5, 5, 5, 3, 3, 3, 3. Inilah faktor-faktor dari bilangan prima untuk 3.375. Maka, faktorisasi primanya dari 3.375. Perkaitan dari 3 x 3 x 3 x 3 x 5 x 5 x 5. Ini, nah, ya. Berarti, kita lihat yang tiganya ini ada 3. Berarti, 3 pangkat 3. Lalu, yang 5-nya juga ada 3. Berarti, 5 pangkat 3. Maka, untuk mencari akar pangkat 3 dari 3.375, pangkat dibagi 3. Nah, berarti kita lihat ini tadi. Jadi, akar pangkat 3 dari 3.375 menjadi akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 x 5 pangkat 3. Nah, sekarang ini ada pangkat 3. Berarti, dibagi 3 ini habis. Kemudian, dibagi 3 juga pangkat 1. Berarti, 3 pangkat 1 itu sama dengan 3. 5 pangkat 1 itu sama dengan 5. Jadi, sekarang hasilnya adalah 15. Maka, akar pangkat 3 dari 3.375, hasilnya adalah 15. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Perhatikanlah, tentukan akar pangkat 3 dari 8.000. Yang pertama kita lakukan adalah kita cari dulu faktorisasi prima dari 8.000 menggunakan pohon faktor. Berarti, 8.000 dibagi 2 sama dengan 4.000. 4.000 dibagi 2 adalah 2.000. 2.000 dibagi 2 lagi 1.000. 1.000 masih bisa dibagi 2 adalah 500. 500 juga masih harus dibagi 2. 250. 250 masih bisa dibagi 2, yaitu 125. Nah, 125 tidak habis lagi dibagi 2. Berarti, bilang prima di atas 2, yang bisa membagi 125. Habis tanpa sisa, berarti dibagi 5. Maka, sepertinya 5 dibagi 5 sama dengan 25. 25 itu adalah 5 dikali 5. Perhatikan, 8.000. Faktorisasi primanya setelah kita buat dengan pohon faktor, itu berarti 2 pangkat 6. Ada 6 kali bilang 2-nya. Dikali 5 pangkat 3. Ada 3 kali bilang 5. Nah, jadi kalau lebih dari pangkat 3, boleh kita uraikan lagi supaya lebih mudah dihitung. Berarti yang ini, 2, 2, 2, itu bisa kita uraikan dulu 2 pangkat 3. Lalu yang ini lagi, kita uraikan menjadi 2 pangkat 3. Maka sekarang faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Nah, kemudian akar pangkat 3 dari 8.000, kita cari hasilnya adalah akar pangkat 3 dari, ini tadi faktorisasi-nya ya, kita masukkan di sini, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Berarti sekarang pangkatnya dibagi 3. 3 dibagi 3, berarti ini sudah tinggal 1. Maka 2 pangkat 3 itu, karena pangkat sudah dibagi 3, maka ini menjadi 2. 2 pangkat 3, 3 dibagi 3 pangkatnya adalah 1. 2 pangkat 1, berarti itu sama dengan 2. 5 pangkat 3, 3 dibagi 3, pangkatnya ini berarti 5 pangkat 1, maka sekarang itu sama dengan 5. Jadi 2 x 2 x 5 sama dengan 20. Jadi akar pangkat 3 dari 8.000 adalah 20. Untuk menghutikannya, jika kita carikan kembali 20 x 20 x 20, hasilnya adalah 8.000. Bagaimana anak-anak sebutnya? Apakah sudah paham dengan penjelasan ini pada hari ini? Nah, supaya kamu lebih paham lagi, nanti silahkan kembali, diulang kembali, ditonton videonya ya. Nah, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Tetap semangat dalam belajar. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita.